Taman Nasional Semangau, Kalimantan Tengah Alwe Dohong usai membuka seminar di puncak kegiatan Biodiversity Fest 2024 di Palangka Raya pada 20 Juni di atas capaian kinerja kegiatan konservasi orangutan, di mana dapat menjadi metode dalam menjaga keanekaragaman hayati di Taman Nasional Semangau. Menurut dia, kenaikan populasi orangutan di kawasan Taman Nasional seluas 543,871 hektare itu menjadi indikator positif bahwa kondisi alam dan ekosistemnya Taman Nasional Semangau semakin membaik, di mana satwa endemik Indonesia itu memiliki peran penting sebagai agen penyebar benih hutan dengan makanan hampir 73 buah berbiji dari pohon hutan. Lebih jauh, Alwe Dohong mengapresiasi rangkaian kegiatan seminar nasional yang digelar di Aula Rektorat Universitas Palangka Raya tersebut. Mengingat upaya bersama yang telah dilakukan selama ini, membuat populasi keanekaragaman hayati di Taman Nasional Semangau tetap terjaga dengan baik. Dari Palangka Raya Kalimantan Tengah, Redianto Tumon, Kantor Berita Antara mewartakan.